Orochimaru merupakan salah satu ninja terpintar di Naruto dan Boruto. Selain itu ia juga merupakan salah satu ninja yang termasuk sebagai sanin legendaris bersama dengan Jiraiya dan Tsunade. Banyak fakta menarik dari Shinobi yang satu ini, bahkan karena bakatnya sejak kecil dia menjadi murid dari gurunya yang tidak lain adalah Hokage ketiga. Masih penasaran dengan fakta seputar Orochimaru? Baiklah mari kita mulai pembahasannya berikut ini. Fakta menarik dari sanin legendaris Orochimaru. Nomor 1 Menguasai 5 elemen Fakta yang pertama yaitu Orochimaru bisa menguasai 5 elemen dasar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ninja di Naruto biasanya menguasai 1 elemen dasar. Bahkan cukup jarang ninja yang bisa menguasai 2 elemen atau lebih. Tapi karena Orochimaru merupakan ninja yang pintar dan juga termasuk sebagai 3 sanin legendaris, maka ia bisa menguasai 5 elemen dasar. Namun ia lebih sering menggunakan elemen andalannya yaitu angin dan tanah. Nomor 2 Hampir menjadi Hokage Fakta berikutnya yaitu Orochimaru sempat mendapatkan tawaran menjadi Hokage. Orochimaru ini sejak kecil lebih kuat dari Jiraiya dan Tsunade, bahkan sekarang menjadi bagian dari sanin legendaris. Tentunya Hiruzen melihat Orochimaru sebagai sosok yang luar biasa dan berencana menjadikannya sebagai Hokage keempat. Akan tetapi karena Orochimaru melakukan tindakan yang tidak bisa dimaafkan, maka Hiruzen pun tidak mau menjadikan Orochimaru sebagai Hokage. Nomor 3 Pendiri desa Otogakure Kemudian Orochimaru merupakan pendiri Otogakure, jadi setelah diketahui busuk dan kejamnya Orochimaru. Pria tersebut akhirnya langsung pergi dari desa Konoha. Tapi karena Orochimaru merupakan manusia yang butuh tempat beristirahat dan haus akan penelitian. Maka ia pun memutuskan untuk mendirikan desa kecil yang bernama Otogakure. Nah di desanya tersebut, Orochimaru melakukan banyak eksperimen dengan memanfaatkan klan Shinobi yang tersisa dari perang dunia ninja. Nomor 4 Tertarik dengan Itachi Uchiha Fakta selanjutnya, yaitu Orochimaru sangat tertarik dengan tubuh milik Itachi Uchiha. Sebelumnya untuk poin yang satu ini konteksnya itu bukan dalam hubungan menyimpang. Tapi karena Itachi itu keturunan Uchiha dan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Nah karena ketertarikannya itu ia pun bergabung dengan Akatsuki. Tapi Orochimaru tidak bisa mendapatkan tubuh Itachi dan memutuskan untuk keluar dari Akatsuki serta menghasut adiknya Itachi yaitu Sasuke. Nomor 5 Bertarung dengan Manda Fakta berikutnya, yaitu Orochimaru menundukan Manda secara paksa. Jadi seperti yang kita ketahui Manda ini hewan Kuchiyose milik Orochimaru yang berbentuk ular. Selain itu Manda juga merupakan salah satu ular terkuat dari Guaryuchi. Nah Manda ini mempunyai sifat yang angkuh, tapi ia sangat setia kepada orang yang lebih kuat darinya. Nah karena pernah bertarung dengan Orochimaru dan kalah, Manda pun sangat setia kepada Orochimaru. Nomor 6 Murid istimewa Hiruzen Kemudian Orochimaru merupakan murid kesayangan Hiruzen, jadi seperti yang sudah kami bahas pada poin sebelumnya. Karena Orochimaru ini sudah berbakat sejak kecil serta lebih hebat dari Jiraiya, maka Hiruzen melihat Orochimaru sebagai anak yang hebat. Bahkan Hiruzen sangat ingin Orochimaru yang menggantikan posisinya sebagai Hokage selanjutnya. Karena keinginannya ini Hiruzen sempat menutup telinga mengenai kabar buruk soal muridnya tersebut. Namun karena desakan warga, Hiruzen pun terpaksa harus menangkap Orochimaru dan ia melihat muridnya sedang melakukan penelitian yang dilarang oleh desa Konoha. Nomor 7 Membunuh Gurunya Sendiri Terakhir yaitu Orochimaru tega membunuh gurunya sendiri. Jadi setelah pergi dari Konoha, ia mendirikan desa sendiri dan melakukan berbagai percobaan berbahaya yang menyebabkan banyak shinobi mati. Singkat cerita saat ujian cunin desa suna dan desa Konoha melakukan kerjasama. Tapi ternyata desa suna sudah dihasut oleh Orochimaru. Akhirnya perang pun terjadi dan pada saat itu Orochimaru berhasil membunuh Hiruzen. Demikianlah beberapa fakta menarik milik Orochimaru di Naruto. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan info terupdate seputar anime masa kini dan sampai jumpa kembali di video kami yang lainnya.